Intro Dari perjalanan yang biasa kita rencanakan Biasanya ada beberapa hal yang tidak tepat Misalnya satu tempat Tapi ada beberapa hal lain yang berjalan Seperti rutinitas Pembuatan camp Aktivitas camp Merupakan aktivitas Yang paling banyak ditunggu Karena disana juga selain ada api Pada saat kita berjalan ke hujanan Perlu menghangatkan Sehingga suhu tubuh kita kembali normal Kita merencanakan kita jalurnya dekat air Ada yang mengambil air Ada bahkan suatu perjalanan yang kita rencanakan Seluruh kebutuhan Air minum Air buat masak kita bawa dari bawah Kemudian memasak Memasak disini berfungsi juga untuk mematangkan masakannya Kemudian selain itu Sebagai berfungsi untuk mematikan Mikroba-mikroba atau hal-hal bakteri-bakteri yang merugikan bagi tubuh Makan Makan Juga merupakan Hiburan bagi kita Apalagi dengan menu-menu yang penuh kejutan Biasanya makan malam itu makan yang paling banyak Karena energi dari pagi Kemudian diselang makan siang Biasa berbentuk Makanan-makanan ringan Kalau yang sudah terbiasa Ada yang terbiasa makan nasi juga Akan cepat Terkikis habis oleh kegiatan-kegiatan menyerang malam Makanan Makan malam biasanya menu-menunya Variasinya Sering mengejutkan Sehingga ditunggu Makan porsi lebih banyak Fungsi makan disini sama Untuk menggantikan energi Fungsi perbakalannya Sebagai fuel atau bahan bakar Makan Menggantikan energi yang sudah terpakai Sehingga kita bisa istirahat Dengan baik Kualitas istirahat kita akan baik Apabila kita bisa mengganti energi yang terbuang Dengan masukan-masukan menu Yang kita siapkan Itu kegiatan-kegiatan di camp Masak air Mendidih Bikin kopi Bikin Apapun minuman-minuman yang disukai Camp sudah jadi Kita sudah melihat Suatu kehangatan Dan beristirahat Kualitas-kualitas yang baik Air sudah tersedia Kemudian Yang harus perhatikan Apabila kita beristirahat Pastikan Peralatan kita Perbekalan kita Terlindung Setiap daerah berbeda-beda Ada beberapa Apabila kita Memang Tidak siap Makanan Makanan yang tercetar Akan Mengundang binatang-binatang Untuk mendatangi Itu Akan merugikan kita Kemudian peralatan Terutama Peralatan Apabila kita menggunakan kompor Misalnya kompor parafin Atau golok tepas Pastikan Golok tepas Penyimpianannya Kembali disarungkan Tidak menancapkannya di pohon Atau menancapkannya di tanah Pastikan Semua tersarung Kompor-kompor Tertutup Apabila terjadi Sesuatu Secara mendadak Kita kadang-kadang Sulit mengingat Dimana kita meletakkan Kita bergerak Dengan aman Pastikan Semua Kita bisa Menemukan dengan cepat Senter Pada saat beristirahat Letaknya tidak jauh Atau Berada di Jangkauan tangan Setelah terjadi Kita siap Kebutuhan manusia Akan cahaya Sangat tinggi Sehingga kita Apabila kita berjalan Dalam gelap Itu akan membuat Tekanan Tekanan Sehingga gerakan-gerakan Kita Biasanya Lebih mengarah ke panik Artinya Bergerak Tidak dengan pengetahuan Tapi berderak Secara naluriah Yang mungkin Membahayakan Itu yang perlu diingat Pada saat Camp Kegiatan-kegiatan Yang benar-benar Paling ditunggu Tapi ingat Tata letak Perlengkapan kita Juga harus Benar-benar Tertata dengan rapi Keamanan Keamanan Tetap Perhatikan Keamanan 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 Terima kasih.